Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan 5, tahun sidang 2021-2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022, telah mensahkan rancangan undang-undang terkait pemekaran Provinsi Papua menjadi 3 DOB Provinsi Baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menyampaikan kebijakan OTSUS tidak hanya menyelesaikan masalah konflik namun juga untuk pemerataan pembangunan di Papua. Di akhir pembacaan hasil sidang, Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga menyampaikan tujuan pembentukan 3 DOB Provinsi Baru di Papua yaitu, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan mengamankan harkat dan martabat orang asli Papua. Untuk diketahui, cakupan 3 DOB Provinsi Baru di Papua yang telah ditetapkan menjadi undang-undang yakni. 1. Provinsi Papua Selatan, mencakup 4 kabupaten yaitu, Kabupaten Merauke sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat. 2. Provinsi Papua Tengah, mencakup 8 kabupaten yaitu, Kabupaten Nabire sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Deiayi, Kabupaten Dogiayi, Kabupaten Intanjaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncakjaya. 3. Provinsi Papua Pegunungan, mencakup 8 kabupaten yaitu, Kabupaten Jayawijaya sebagai ibu kota provinsi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Nduga. Semoga dengan terbentuknya 3 DOB provinsi baru di Papua, dapat meningkatkan pemerataan pembangunan baik dari segi infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan alam, serta kesejahteraan orang asli Papua. Terima kasih kepada semua toko yang turut berjuang. Selamat datang di Papua, Pak Pegunungan Bintang, MP3, dan sebagainya semua. Sekarang hari ini kita bisa beraktifitas, bisa berkarya untuk Papua Tengah. Tetapi kita ketahui sama-sama bahwa provinsi Papua Tengah hari ini kita berkarya, tetapi untuk ke depan anak cucu kita yang nanti akan berkarya. Maka itu mari kita syukuri dan kita terima dengan hati yang ingin kita terima Kemudian segala perbedaan yang selama ini terjadi kita tinggalkan Dan mari kita bangun Kabupaten Nabire kemudian Provinsi Popotengah Selama ini kan masyarakat mengeluh bahwa rumah sakit ini pelayanan tidak maksimal Nabire ini tidak bersih, jaminan keamanan tidak jalan baik Sekarang dengan adanya Provinsi Popotengah ini, bebang ini nanti akan diterbagi habis Rumah sakit besar nanti akan dibangun di Popotengah Kemudian jaminan keamanan ketika Janabire akan menjadi polda Itu akan terjamin semua sehingga aktivitas perekonomian ini berjalan baik Karena tujuan daripada pemerintah pusat untuk menekarkan Itu hanya untuk pendekatan masyarakat demi pelayanan kebangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Terima kasih Tuhan memberkati kita orang semua Sedikit lagi Pak Timbuhan Bapak sama masyarakat kami pagu Pak Ya, tadi himbawan saya bahwa kita bersyukur dan kita terima Karena kita terima Karena sekarang selalu saya sempatkan selama ini kan ada perbedaan-perbedaan Dari ada yang menolak DOB, ada yang menolak OMSU Saya bilang harapannya sesuatu yang mereka kejar ke sana Yang saya sampaikan bahwa kita pergi bermuru babi hutan Tetapi kalau tidak selama perjalanan ini kita dapat tikus tanah Mari makan tikus tanah dulu Sambil kita kejar babi hutan yang ada di sana Itu harapan saya Terima kasih Terima kasih